Pukulan Naga Sakti Jilid 20. TNKHI mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu dengan sorot matanya yang tajam, rupanya dia sedang berada di dalam sebuah lorong rahasia. Penemuan yang tak terduga ini sangat mengirangkan hati TNKHI, buru-buru dia mengebaskan ujung bajunya ke atas untuk mengirim kembali tanah yang berguguran itu ke atas lubang. Dalam waktu singkat, lubang tersebut telah berhasil disumbat kembali olehnya menjadi seperti sedia kala, orang tak akan mengira kalau di tempat itu terdapat sebuah gua yang tembus dengan ruangan atas. Selesai memeriksa hasil karyanya dan merasa puas, pemuda itu baru melanjutkan perjalanannya menelusuri lorong rahasia tersebut. Permukaan lorong itu tinggi rendah tidak menentu, seandainya tenaga dalam yang dimiliki tak sempurna sehingga bisa melihat keadaan di sekitar sana dengan jelas, ia benar-benar tak akan berani untuk menelusuri lorong rahasia tersebut. Sudah setian lama dia melakukan perjalanan, akan tetapi belum juga keluar dari lorong tersebut, hatinya mulai merasa tegang, dia khawatir lorong tersebut tiada jalan keluarnya. Untung saja pada saat itulah mendadak matanya terasa silau, tiba-tiba ia saksikan ada cahaya terang memancar masuk dari atas dinding lorong, dia mengira di depan sana adalah jalan keluar dari lorong tersebut. Dengan perasaan girang, ia segera mempercepat larinya menuju ke arah depan sana. Menanti ia tiba di depan sumber dari cahaya tersebut, dia baru menjadi tertegun dan segera menghentikan perjalanannya. Rupanya cahaya terang itu bukan merupakan sebuah cahaya alam, melainkan memancar masuk lewat sebuah gua batu yang sangat besar. Bukan saja tempat itu bukan merupakan sebuah jalan keluar dari lorong rahasia tersebut, padahal kekatnya dia sudah salah arah. Di atas pintu gua yang sempit di atas lebar di bawah hingga berbentuk segitiga terdapat sebuah batu penyekat yang besar dan lebar, di atas permukaan batu penyekat tadi tampak lukisan pemandangan yang sangat indah. Kiranya cahaya yang memancar tadi berasal dari kedua sisi batu penyekat yang memantul di atas dinding lorong rahasia. Tak bisa disangka lagi, dalam gua tersebut sudah pasti ada penghuninya. Andai kata berada di hari biasa, dengan perasaan ingin tahu TNKHI pasti akan menerobos masuk ke dalam untuk mengetahui apa gerangan yang berada di sana. Tapi keadaannya sekarang sama sekali berbeda, bukannya dia tidak merasa ingin tahu, adalah dikarenakan ia sangat mengulatirkan keselamatan dari Bek Leng Sian Chu yang sedang meronta dari lembah kematian. Dia khawatir akan timbul kesulitan sehingga menunda perjalanan pulangnya ke Bukit Siong San maka dengan wajah serius dia berhenti, membalikan badan dan balik kembali ke arah semula. Hanya kali ini dia berjalan dengan gerakan yang jauh lebih lamban daripada semula. Lorong rahasia tersebut memang panjang sekali, entah berapa lama TNKHI sudah berjalan tapi belum mencapai mulut gua juga, dengan perasaan kesal anak muda itu segera mempercepat perjalanannya. Mendadak mendengar serentetan suara langkah manusia berkumandang datang dari belakang punggungnya. Dengan kesiap siagaan penuh TNKHI segera mempercepat gerakannya dan melompat keluar dari mulut lorong lebih dulu. Ternyata mulut lorong rahasia tersebut berada di balik batang pohon yang amat besar. Ketika dia mendungakan kepalanya, tampak di arah barat daya sana masih berwarna merah darah, tampaknya Wan Im Sin Ang benar-benar sangat bernaps untuk membunuhnya, siapa tahu dia toh masih lolos juga dalam keadaan selamat. Tanpa terasa sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya. Baru saja senyuman tersungging di ujung bibirnya, mendadak ia teringat kalau dari balik lorong ada orang hendak keluar, dia merasa tindakannya sekarang kelewat gegabah. Buru-buru dia menyelingap ke belakang pohon tersebut untuk menyembunyikan diri. Tak lama kemudian, dari balik mulut lorong rahasia itu melompat keluar dua sosok bayangan manusia. Yang seorang adalah kakek bermuka putih yang mengenakan baju hijau, sedangkan yang lain adalah seorang gadis cantik yang berbaju warna hijau pula. Begitu memunculkan diri, tanpa membuang waktu lagi kedua orang itu segera menggerakkan tubuhnya menuju ke arah tempat kebakaran di mana Hwan Im Sin Ang sedang berusaha membakar mati TNKHI. Si anak muda itu hanya merasakan dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan hitam itu sudah tinggal setitik bayangan kecil di kejauhan sana. Sedemikian cepatnya gerakan tubuh kedua orang itu, untuk sesaat membuat pemuda kita menjadi termangu. Akhirnya setelah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali, TNKHI meneruskan perjalanannya menuju ke arah tujuan semula. Sepanjang perjalanan, ia tidak menjumpai halangan lagi, dengan lancar akhirnya sampai juga di kuil sianggak beliau. TNKHI benar-benar merasakan hatinya amat tegang, tanpa berusaha untuk mencari tahu keadaan penyakit dari Sobewe Eleng lagi, dia segera berlarian menuju ke kamar tidur gadis itu. Tapi setibanya di depan kamar yang digunakan oleh peleng Sianju Sobewe Eleng untuk merawat penyakitnya, dia baru menjumpai kalau keadaan sedikit tidak beres. Ternyata pintu kamar tersebut tertutup rapat, debu nampak melapis di atas pintu tampaknya sudah banyak waktu tidak dibersihkan orang. Membayangkan apa yang terjadi, TNKHI segera merasakan jantungnya berdenyut keras, sekujur tubuhnya seakan-akan tercebur ke dalam gudang salju, kontan menggigil keras. Dengan suara keras, ia lantas berteriak, Adik Eleng, aku telah kembali dari dalam kamar tidak terdengar suara jawaban, sekarang dia merasa kehilangan keberanian untuk masuk ke dalam kamarnya, gumamnya dengan suara sedih, aku, aku telah terlambat, aku telah pulang agak terlambat. Tisau hiap, siapa bilang kedatanganmu terlambat? Tiba-tiba Boan San Siang Khoai munculkan diri sambil berseru. TNKHI tak dapat membendung air matanya lagi, dia segera menangis terisak, katanya kemudian, Lociampo berdua, bagaimana keadaan Adik Leng? Beritahukanlah kepadaku apa yang terjadi harap Tisau hiap. Jangan gelisah, Nona Soh masih berada dalam keadaan sehat walafiat, mari kita berbincang-bincang di sana. Sambil berkata dia lantas mempersilahkan TNKHI untuk duduk di ruang tamu. TNKHI tidak begitu percaya dengan perkataan dari Toa Khoai, siluman pertama, Cia Pit. Menurut anggapannya besar kemungkinan kalau Sobewe Leng sudah mengalami musibah, sedang apa yang dikatakan Toa Khoai tak lebih hanya bermaksud untuk menghibur hatinya. Maka begitu duduk, dia lantas bertanya lagi dengan perasaan cemas, kini Adik Leng berada di mana? Harap Lociampo berdua sudi berbicara secara terus terang, Jiko Ai, siluman kedua, Cia Suan segera tertawa. Nona Soh betul-betul berada dalam keadaan sehat, cuma kemungkinan besar Tisau Hiap tak bisa bertemu lagi dengannya, apa teriak TNKHI dengan metel, terbelalak. Penyakit yang diderita oleh Nona Soh telah disembuhkan oleh seorang tokoh sakti tetapi konon dia sudah renggan berjumpa lagi dengan Tisau Hiap, ucap Tia Khoai Cia Pit menerangkan. TNKHI segera merasa hatinya agak lega sebagian, ujarnya kemudian dengan suara lebih tenang, mengapa A-A-A-I, rahasia hati Nona Soh mana bisa diketahui orang lain sahut Jiko Ai Cia Suan cepat, bahkan Soh Tua pun gagal untuk mengetahui sebab musabatnya, maka dia orang tua terpaksa mengijankan Nona Soh untuk pindah dari kuil Siongakbyo ini, apakah lociampu tahu mereka telah berpindah ke tempat mana tujuan dari Nona Soh meninggalkan tempat ini adalah untuk menghindari diri dari Soh Hiap tapi Soh Tua diam-diam telah meninggalkan pesan kepadaku, silahkan Soh Hiap segera menyusul ke situ. Ia lantas memberitahukan alamat baru dari Tiam Pek Lo Jing itu kepada TNKHI. Tak sempat banyak bertanya lagi, TNKHI segera mohon pamit dan berlalu dari situ. Dengan mengikuti petunjuk dari Boan San Siang Kho Ai, setelah membuang banyak waktu dan tenaga akhirnya ia berhasil juga menemukan beberapa buah rumah gubuk di tengah Siong San TNKHI segera berpekek nyaring dari luar rumah, betul juga Tiam Pek Lo Jing segera munculkan diri dari balik rumah tersebut. Perjumpaan itu sangat mengharukan sekali, TNKHI tidak mengisahkan dahulu pengalamannya, melainkan buru-buru menanyakan keadaan dari Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng, Soh Ye AYEA. Bagaimanakah keadaan adik Leng menyaksikan kecemasan yang mencekam perasaan TNKHI? Sebenarnya Tiam Pek Lo Jing ingin mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia pun khawatir cucu perempuan yang marah, maka dengan wajah memerah segera sahutnya, dia sangat baik, cuma setelah melawan musibah besar itu, dia menjadi putus asa dan kecewa terhadap kehidupan keduniawian, ia ribut ingin menjadi pendeta, sudah loh bujuk berulang kali tapi gagal, kemarin ia telah mencukur rambut menjadi pendeta, selesai mengucapkan perkataan itu, kembali ia menghela napas panjang, walaupun helaan napasnya panjang, padahal sama sekali tidak mengandung nada sedih. Waktu itu pikiran TNKHI sedang kalut, tentu saja ia tak dapat menangkap nada tersebut. Kontan saja paras mukanya berubah menjadi pucat pasi, dengan sedih katanya lagi, Soh Ye AYEA, sebetulnya apa yang menyebabkan adik Leng mencukur rambutnya menjadi pendeta tapi kemudian dengan setengah nada menduga ia mengumam, Ye AYEA, mungkinkah dia marah kepadaku karena tempo hari aku tidak memikirkan keselamatan jiwanya sehingga menyebabkan dia terluka. Tapi, tidak, tidak mungkin, hal itu merupakan kerlaannya sendiri untuk berkorban demi kepentingan seluruh umat persilatan, dia tak akan menyalahkan diriku setelah termenung sebentar, dengan kening berkerut katanya lagi, jangan-jangan dia masih marah karena aku pulang agak terlambat tapi selanjutnya dia berguman lebih jauh, tidak, dia seharusnya tahu kalau aku sudah berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki, Tieng KHAI hanya tahu bergumam sambil menduga, hal mana membuat Tieng Pek Lo Jin So Sempak merasa terharu sekali. Selain itu, ada sepasang metu yang mengintip dari balik kegelapan pun turut mengucurkan air matanya dengan deras, hampir saja dia membatalkan niatnya untuk melanjutkan rencana nakalnya itu. Mendadak Tieng KHAI berkata dengan wajah serius, So Ye A Ye A, apakah adik kleng berada di dalam ruangan, aku hendak berjumpa muka dengannya Tieng Pek Lo Jin segera menuding ke arah sebuah kuil nikau yang berada ratusan kaki dari situ, kemudian menjawab, anak kleng menjadi pendeta di dalam kuil pendeta di sebelah sana, setelah berhenti sejenak dia menambahkan, tapi dia enggan untuk berjumpa dengan dirimu, sekalipun kau ke sana juga tak berguna, Tieng KHAI sama sekali tidak menggubris perkataan dari Tieng Pek Lo Jin, begitu selesai mendengarkan perkataan itu, dia segera menggerakkan tubuhnya melejit dari sana, hanya dalam beberapa kali lompatan saja ia telah tiba di depan kuil nikau tersebut. Menanti si anak muda itu sudah berlalu, Tieng Pek Lo Jin baru berpaling ke dalam rumah sambil membentak. Anak kleng, telah mempermainkan anak NKHI, bukan cuma kau saja yang berdosa bahkan IEA pun ikut bersalah. Pek Leng Sian Juso BWE Leng segera melompat keluar dari dalam rumah, lalu dengan suara lembut dia berseru, biar tahu rasa siapa suruh dalam hati kecilnya dia masih mempunyai perempuan lain, dengan perkataan itu maka terbongkarlah rahasia hati So BWE Leng. Rupanya entah dari mana, dia pun tahu kalau Tieng KHI menaruh perasaan cinta kepada Ciu Tintin, dia menjadi cemburu sehingga berniat untuk memberi sedikit penderitaan buat si anak muda itu. Sampai sekarang Tieng Pek Lo Jin baru tahu kalau cucu perempuannya adalah seorang pencemburu, tak kuasa lagi dia berseru, A-A-A-I, A-A-A-I, kesemuanya ini adalah kesalahan IEA yang kelewat memanjakan dirimu seraya berkata di alantes berjalan menuju ke arah kuil Niko tersebut. Sambil mengejar dari belakang, Pek Leng Sian Juso BWE Leng segera berseru, IEA, Jika kau benar-benar hendak mencampuri urusanku, anak Leng betul-betul tak akan menggubris dirimu lagi terpaksa Tieng Pek Lo Jin harus menghentikan langkahnya, setelah menghela nafas dia berkata, Nak, semoga kau tahu diri dan jangan berbuat kebangetan Pek Leng Sian Juso BWE Leng segera tersenyum, tak usah khawatir IEA, anak Leng mengetahui hal ini, setelah mendengar perkataan tersebut, Tieng Pek Lo Jin baru tertawa lega, bersama Pek Leng Sian Chu berangkatlah mereka menuju ke arah kuil Niko itu. Dalam pada itu, Tieng Kahi sedang berteriak dengan perasaan cemas di luar pintu kuil. Adik Leng! Adik Leng! Siaw Heng Eng Kahi mohon berjumpa dengan dirimu, ia sudah berteriak beberapa kali, namun dari dalam ruangan kuil tak kedengaran sedikit suara pun. Dalam gelisahnya Tieng Kahi segera menuju ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan ke atas pintu kuil. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, sudah barang tentu pintu kuil tersebut tak akan tahan menerima pukulannya. Belah am kontan saja pintu kuil tersebut terpentang lebar. Dari dalam kuil itu terdengar seseorang menjerit kaget, kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dihadapannya telah berdiri dua orang Niko setengah umur yang menghadang jalan pergi si anak muda itu. Tegur dengan suara dingin, Sau Hiap, kau adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar, mengapa begitu tak tahu diri? Tahukah kau tempat ini adalah sebuah kuil Niko Tieng Kahi bertindak kasar hanya dikarenakan dorongan emosinya yang luap-luap, dia tidak memikirkan soal perbedaan antara lelaki dan wanita, apalagi tempat itu sebagai suatu kuil kaum Niko. Menanti jalan perginya terhadang dan kedua orang Niko itu mulai menegur, dia baru dibikin tersipu-sipu karena malu, mukanya merah padam, sampai sekian lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Salah satu di antara Niko setengah umur itu segera menegur sambil tertawa kering, Sau Hiap, bila kau tiada persoalan lain, harap segera mengundurkan diri dari sini segera Tieng Kahi berlalu, sekarang ia sudah tak punya muka lagi untuk berdiam di situ lebih lama, tak berani mendengarkan. Kepalanya lagi, ia segera menjejakan kakinya dan melompat keluar dari kuil tersebut kemudian menghela nafas panjang. Belum sampai dia berjalan mundur sejauh sepuluh langkah, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara teriakan dari seorang Niko setengah umur, Sau Hiap, harap kembali, coba lihatlah siapa yang sedang munculkan diri ini dengan cepat Tieng Kahi membalikan badannya, tampak seorang Niko cilik berdiri tenang di depan pintu, seperangkat jubah pendekta yang berwarna abu-abu menutupi tubuhnya yang kecil munggil, membuat siapapun yang memandang terasa beribah hati. Dengan sempoyongan anak muda itu segera memburu ke depan. Tapi Niko yang menyaruh So BWLeng itu segera membentak keras, jangan mendekati NKHI tertegun segera menghentikan gerakan tubuhnya, teriaknya keras-keras, Adik Leng Sau Hiap, harap tahu diri, sebagai seorang pendekta harap kau jangan memanggil lagi dengan nama awamku suaranya dingin, sikapnya juga dingin, membuat perasaan Tieng Kahi yang hangat segera berubah menjadi dingin kembali, ia jadi tergagap dan untuk sesaat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kau, kau, kesedihan yang mencekam perasaan Tieng Kahi tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Tiang Pek Klojin yang bersembunyi di balik kegelapan segera berpaling dan melotot sekejap ke arah Pek Leng Sian Juso BWLeng yang berada di sisinya lalu menegur, Anak Leng, sebetulnya apa tujuanmu? Mengapa kau menyuruh dia mengucapkan kata yang begitu kasar? Aku sama sekali tidak suruh budak itu mengucapkan kata-kata seperti ini, bantah Pek Leng Sian Juso BWLeng cepat. Kemudian dengan kening berkerut, dia berkata lagi dengan gemes, sialan betul budak tersebut, aku pasti akan memberi pelajaran kepadanya, selesai berkata dia sudah menerjang ke depan siap memberi pelajaran kepada penggantinya itu. Tapi tindakan tersebut segera dicegah oleh Tiang Pek Klojin, katanya dengan cepat, Anak Leng, jangan gegabah, bayangkan sendiri keadaanmu sekarang, apakah kau bisa menampilkan dirimu? Jalan terbaik pada saat ini adalah dengan tenang menghadapi perubahan, nah, inilah pembalasan bagi perbuatan sok pintarmu itu, akhirnya Pek Leng Sian Juso dapat dibujuk juga oleh kakeknya sehingga membatalkan niatnya untuk keluar, tapi ia menjadi gemes sekali sampai menggertak giginya berulang kali. Setelah menegur cucu kesayangannya, dengan suara lembut kembali Tiang Pek Klojin berkata, Nak, kau harus tenang. Tenang, kau harus tenang menghadapi keadaan, Pek Leng Sian Juso BWLeng segera mendongakan kepalanya kembali memandang ke arah depan. Ia menyaksikan orang yang menggantikan dirinya itu sudah berubah sama sekali sikapnya sebagai seorang pendeta, setelah tertawa terkekah-kekah katanya, Engkoh Eng, kau menjadi marah bukan? Haaah, 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 aku hanya mengajak kau bergurau Walaupun Pek Leng Sian Juso BWLeng adalah seorang yang tidak mempersoalkan masalah kecil, tapi dia masih tahu untuk menjaga diri, sikapnya sama sekali tidak sebrutal ini. Kontan saja Tiang Khi menjadi serba salah dibuatnya, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. So BWLeng yang sembunyi di balik kegelapan justru semakin bertambah besar, makinya berulang kali. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Ternyata Niko kecil itu sangat pandai bermain sandiwara, setelah tertawa, kembali wajahnya berubah menjadi dingin seperti es, katanya lagi, kau jangan keburu senang dulu, aku bukanlah So BWLeng yang kau idam-idamkan. So BWLengmu sudah mampus mendengar perkataan itu, Tiang Khi segera mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang. A-A-A-I, Adi Leng, kau tak usah bersikap begitu, aku pun tak tahu sebabnya kau begitu membenciku, sekalipun dijelaskan juga suatu tindakan yang percuma, kalau toh kau menganggap dirimu sudah mati, Si Ong Heng hanya bisa menyimpan bayanganmu yang lalu di dalam hati. Sekarang, Si Ong Heng hendak mohon diri dulu selesai berkata, dia lantas membalikkan badannya dan berlalu dari situ. Si Niko Cilik yang menyaru sebagai So BWLeng segera membentak keras, berhenti. Coba kau amati sekali lagi siapakah aku sambil berkata, dia lantas mengusap wajahnya, seketika itu juga paras mukanya berubah sama sekali. Kini yang muncul adalah seraut wajah cantik yang diliputi hawa pembunuhan, sedikit pun tidak mirip dengan wajah Pek Leng Sianju So BWLeng. Bahkan So BWLeng asli dan tiang Pek Lojin yang bersembunyi di balik kegelapan pun merasakan kejadian tersebut sama sekali di luar dugaan, saking kagetnya mereka sampai tercengang, mimpi pun mereka tidak menyangka kalau orang itu adalah seseorang yang menyaru sebagai So BWLeng, bukan gadis yang berwajah mirip So BWLeng. Dari sini dapat diketahui kalau orang itu memang datang ke situ dengan membawa rencana busuk. Sementara mereka masih termenung, perubahan yang terjadi di tengah arna sudah berlangsung amat cepat. Tampak TNKH Imaju selangkah ke depan, lalu teriaknya keras, si, sebenarnya siapakah tahu? Mengapa menyaru sebagai Adik Leng untuk mempermainkan aku terus terangku beritahukan kepadamu, Adik Lengmu telah mampus karena penyakitnya tak terobati, oleh karena Solo Yacu kuatir kau bunuh diri untuk menjaga nama maka dia sengaja mengatur rencana ini untuk menipumu, dia minta aku mewakili Nona Leng untuk memutuskan hubungan denganmu, tapi karena aku tak tega membiarkan kau dimaki orang sebagai manusia yang tak berperasaan maka, Sereet! 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 Tiga batang ranting pohon dengan kecepatan luar biasa langsung meluncur ke depan dan mengancam jalan darah yang kihiat, jitkan hiat serta kibun hiat di tubuh Niko kecil tersebut. Menyusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari balik pohon seraya membentak, Anak Eng, jangan percaya dengan perkataannya itu, apa yang dikatakan semuanya tidak betul begitu Tieng Khaim mendengar suara dari Tieng Pek Lojin, tanpa berpaling lagi dia mengeluarkan ilmu hukum kengim untuk berkelebat meninggalkan tempat itu, ia tidak berbicara, tidak berpaling, pun tidak menghentikan gerakan tubuhnya. Tieng Pek Lojin segera melambung ke tengah udara dia mengejar ke arah Tieng Khaim, berbareng itu juga pesannya kepada Sobewe Leng, anak Leng, jangan lepaskan siluman perempuan itu, untuk menjelaskan kesalahan paham dari anak Eng, kau harus menahannya. Padahal sebelum Tieng Pek Lojin meninggalkan pesannya tadi, Sobewe Leng telah menerjang ke arah Niko Cilik itu dengan gramnya. Ternyata sambitan tiga batang ranting kering yang dilepaskan Tieng Pek Lojin tadi, berhubung tenaga serangannya kelewat kecil, Maka, bukan saja tak sanggup untuk melukai Niko Cilik itu malahan oleh ayunan tangan Niko Cilik itu, serangan itu berbalik meluncur ke arah Sobewe Leng. Hal mana tentu saja membuat repotnya Sobewe Leng, dia harus bersusah payah untuk menghindari diri sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut. Hawa amarah yang berkobar di dalam gadanya waktu itu tentu saja tak terlukiskan lagi dengan kata, kontan saja dia mencaci maki. Budak sialan yang pingin mampus, kau benar-benar tak ingin hidup rupanya, sepasang telapak tangannya segera diayunkan Kian kemari bersama-sama untuk mendesak tubuh si Niko Cilik itu. Sobewe Leng sudah memperoleh kepandayan warisan keluarganya, tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, dia sudah merupakan seorang jago yang amat menonjol di antara kaum muda. Oleh karena itu sangat membenci Niko Cilik itu, maka serangan yang dilancarkan hampir semua ditujukan ke arah tujuh buah jalan darah kematian di tubuh Niko Cilik tersebut, sedikit pun tidak mengenal ampun. Ternyata Niko Cilik itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindarkan diri, ia berdiri tenang di situ dengan wajah sinis, lalu ejeknya, kau benar-benar tak tahu diri, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat yang memaksa tubuh Sobewe Leng tergetar mundur sejauh dua langkah lebih. Sobewe Leng adalah seorang yang berangasan dan walaupun dia tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Niko Cilik itu lebih tinggi daripada kepandainya, tapi ia tidak guberis tentang soal itu, tubuhnya segera merendah kemudian mendesak ke muka, dengan menggunakan jurus Pit Guad Siu Hoa, menutup rembulan bunga terkuncup malu, yang disertai tenaga sebesar sepuluh bagian, dihantam jalan darah jitkan hiat di atas dada Niko Cilik itu. Sedingin es paras muka Niko Cilik itu, ujarnya dingin, sekalipun kau ingin mati, sekarang masih belum waktunya bagimu untuk mati, lebih baik berbaring saja di sini sambil menunggu kedatangannya yang munanti jari tangannya bagaikan sebatang tombak yang berubah menjadi serentetan cahaya putih, segera menembusi angin pukulan Sobewe Leng dan menotok jalan darah Cian Keng Hiat di bahu gadis tersebut. Sobewe Leng harus berganti sampai 4 macam gerakan untuk meloloskan diri dari ancaman itu, namun usahanya itu toh gagal, dia tidak berhasil juga menghindarkan diri dari totokan Niko Cilik itu sehingga tubuhnya segera terhajar telat. Dasar wataknya memang keras dan tak mau taklu kepada orang, walaupun jalan darah di tubuh Sobewe Leng sudah tertotok namun mulutnya tak mau berhenti memaki, Buda anjing, Buda sialan, jika kau punya keberanian, hayolah bebaskan yonya mudamu, mari kita bertarung sampai salah seorang di antara kita mampus Niko Cilik itu melotot sekejap ke arah Sobewe Leng dengan gemes, kemudian menjawab, gara-gara membantumu bermain sandiwara, aku harus mengorbankan rambutku yang indah, kalau diingat kembali sungguh mengemaskan, HMMM. Aku harus menghadiahkan dua tamparan kepadamu untuk melampiaskan rasa manggel dalam hati, Looook. Looook dia segera menampar pipi kiri dan pipi kanan Sobewe Leng keras-keras sehingga munculah bekas telapak tangan yang merah membara. Selain itu juga menotok jalan darah bisunya agar gadis itu tak mampu mendamperat lagi, hal mana tentu saja menggusarkan Sobewe Leng tapi kecuali melotot penuh kegusaran, apalagi yang bisa dia lakukan. Setelah menampar Sobewe Leng, Niko Cilik itu segera menuding ke arahnya sambil mendengus, ujarnya. HMMM, seorang gagah tak akan bekerja sembunyi-sembunyi, aku adalah tuan putri dari Istana Ban Seng Kiong, kali ini kuampuni jiwamu. Jika kau hendak membalas dendam, aku akan selalu menantikan kedatanganmu di dalam Istana Ban Seng Kiong diiringi tertawa merdu, Niko Cilik itu segera berkelebat keluar dari ruangan kuil dan lenyap di belakang bukit sana. Ternyata Niko Cilik itu adalah seorang gadis yang dicari HWAN IM SINANG untuk menggantikan Peleng Sian Chu menjadi seorang Kiong Chu dari Istana Ban Seng Kiong. Oleh karena gadis itu pandai mengumpak dan lagi sangat mencocoki selera HWAN IM SINANG, maka ia amat disayang oleh iblis tua tersebut, bukan saja segenap kepandaian silat yang dimilikinya diwariskan kepadanya, bahkan jalan darah jinmah dan tokmahnya juga telah ditembusi. Itulah sebabnya tenaga dalam yang dimilikinya jauh melebih kemampuan dari Sobewe Leng. Kali ini HWAN IM SINANG mengutusnya untuk menyelundup ke samping Sobewe Leng, sebetulnya hanya dimaksudkan untuk meninggalkan metu-metu di situ, sungguh di luar dugaan hasil yang kemudian berhasil diraih sama sekali di luar dugaan, hal ini boleh dibilang merupakan hasil karya dari tindakan Sobewe Leng sendiri yang sok pintar. Dalam pada itu, Tiang Pek Lojang telah mengerahkan tenaga dalamnya sebesar 12 bagian untuk mengejar TNKHI, walaupun tidak berhasil menyusulnya akan tetapi dia merasa yakin akhirnya akan berhasil, sebab menurut anggapannya kendatipun pemuda itu hebat, tak mungkin tenaga dalamnya bisa menangkan dia. Siapa tahu, meski sudah sekian lama hasil tetap nihil bahkan ketika TNKHI mengetahui kalau dirinya disusul terus, mendadak ia percepat tubuhnya sehingga tampaklah serentetan asap biru berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Dalam keadaan seperti ini, terpaksa Tiang Pek Lojang harus menghentikan gerakan tubuhnya sambil berdiri termangu-mangu, dia tak tahu bagaimanakah perasaannya ketika itu, terpaksa dengan perasaan uring-uringan dia balik kembali. Melihat Sobewe Eleng kembali menderita kerugian di tangan orang, setelah membebaskan jalan darahnya, dia bertekad hendak mendidik gadis ini menjadi lebih lihai lagi, maka pada hari itu juga dikirim ke tempat kediaman seorang tokoh persilatan untuk mendalami kepandayan silat yang dimilikinya. Semenjak terjadinya peristiwa itu, Sobewe Eleng juga merasa bertobat, wataknya sama sekali berubah, dia memusatkan segenap perhatiannya untuk melatih diri secara tekun. Dalam pada itu, Tiang Kahi telah tiba di sebuah lembah yang terpencil setelah berhasil meloloskan diri dari pengejaran Tiang Pek Lojin, sambil duduk termenung di atas batu cadas, dia melakukan permikiran selama tiga hari tiga malam. Semua tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya sepanjang hidup dilakukan suatu pemeriksaan yang terakhir. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan. Sobewe Eleng meninggal dunia gara-garanya, maka dalam pandangannya ia tak boleh hidup sendiri di dunia ini, bahkan semakin bertekad untuk menghabisi nyawa sendiri sebagai penebus dosa. Hanya saja dia merasa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama ini masih belum terselesaikan sehingga mustahil bagi dirinya untuk menghabisi nyawanya pada saat ini. Demikianlah, dia lantas bersumpah akan menghabisi jiwanya tiga tahun kemudian. Selama tiga tahun dia berusaha keras untuk menyelesaikan beberapa persoalan, antara lain, pertama, mencari peta lukisan Kun Eng Toh yang hilang. Kedua, ia pernah melepaskan Huan Im Sin Ang satu kali, maka dia pun bertekad hendak menaklukan kembali iblis itu kemudian diserahkan kepada para jago untuk dihukum mati, dengan demikian kepercayaan orang akan pulih kembali. Ketiga, membangun kembali Tian Leong Pei dan membawa perguruan itu menuju ke kejayaan. Selewatnya tiga tahun, bila segala sesuatunya dapat berjalan lancar, maka untuk memenuhi janjinya, dia akan menghabisi nyawa sendiri. Dalam tiga tahun ingin membangun kembali kejayaan Tian Leong Pei, hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. TNKHI bisa berpikiran demikian berarti yang dibutuhkan sekarang adalah menganggap satu hari sebagai dua hari, segala persoalan yang dilaksanakan hanyalah cepat. Cepat. Cepat tanpa sangsi lagi dia meletakkan sasarannya yang paling utama pada istana Ban Seng Kiong di puncak Wong Soat Hang di Bukit Wusan. Begitu keputusan diambil, tanpa memperdulikan lagi janjinya dengan Bu Im Si Hang Kian Kim Siang, ia segera berangkat menuju ke Bukit Wusan dengan tekat kedatangannya pasti mendatangkan hasil sepanjang jalan ia melanjutkan perjalanannya secara terang-terangan. Ketika tindakan itu tersiar ke Pelinga Wan Im Si Hang, baru saja Peleng Sian Juso BWLeng Gadungan melaporkan hasil yang dicapainya. Huan Im Si Hang sama sekali tidak menyangka kalau kebakaran besar itu gagal membunuh pemuda tersebut, dalam keadaan kaget timbulah satu ingatan keji dalam hatinya, ia segera memerintahkan orang untuk membangun sebuah sambutan hangat yang meriah buat musuhnya, bila TNKHI sudah datang nanti maka dia akan dibunuh secara keji. Walaupun TNKHI telah berhasil mendapatkan ilmu Heng Kian Sinkang peninggalan Tio Biauliong sehingga kelihayannya begitu luar biasa melebih orang lain, tapi berhubung orang lain tidak menyangka akan taraf kepandai yang dimilikinya sekarang maka terhadap tindakannya mendatangi Istana Ban Seng Kiong seorang diri boleh dibilang amat memuji, tapi mereka tidak mengharapkan suatu hasil yang besar dari kedatangannya ke sarang lawan. Paling banter mereka cuma tertawa sambil memuji. Yee, kalau anak muda bisa memiliki keberanian seperti itu, hal mana memang pantas dipuji tentu saja hal itu hanya sebatas pada orang-orang yang tidak memahami tentang dirinya atau tidak menaruh perhatian kepadanya. Padahal di lain pihak terdapat banyak orang pula yang meras gelisah dan cemas sekali atas perbuatan yang dilakukan oleh TNKHI tersebut. Di antaranya terdapat seseorang yang paling istimewa, dia dengan seribu macam alasannya berusaha mendahului TNKHI untuk tiba lebih dahulu di Istana Ban Seng Kiong. Dengan gerakan tubuh yang paling cepat, dia berjalan menelusuri semak tak belukar menghindari penghadangan-penghadangan yang dipersiapkan Huan Im Sin Ang dan muncul di depan pintu gerbang Istana Ban Seng Kiong yang sudah dihiasi dengan rapi itu. Kemunculannya ibarat malaikat yang turun dari kahyangan, ternyata dari 18 orang lelaki berbaju hijau yang berdiri ke dua belah sisi pintu gerbang Ban Seng Kiong tak seorang pun yang tahu ia datang dari arah mana. Orang itu sama sekali tidak menggubris ke 18 orang lelaki berbaju hijau itu, dia masih berlagak seakan-akan tidak tahu. Sebaliknya ke 18 orang lelaki itu pun tetap berdiri tegak di tempat semula bagaikan sebuah patung, tak seorang pun di antara mereka yang menghalangi perjalanannya. Di balik pintu merupakan sebuah tanah lapang kecil, berdiri di tengah arna dia berseru lantang, Siao Cheng Wangoh, Mohon berjumpa dengan Huan Im Sin Ang Suaranya keras dan lantang, menembusi pintu yang berlapis dan bergema di sisi telinga Huan Im Sin Ang baru saja dia selesai berkata, dari ruangan di sisi kanan gedung istana muncul dua orang pemuda berbaju hijau, dengan gerakan tubuh yang cekatan mereka melompat ke depan dan menghadang di hadapan Wangoh Sian Su. Jangan dilihat potongan badan mereka halus lembut seperti anak sekolah, ternyata ucapannya kasar sekali. Terdengar pemuda tampan yang ada di sebelah kiri segera membentak nyaring, istana kami tidak berjodoh dengan kaum pendeta atau Hwasyo, Hei, kepala gundul lebih baikkah segerainya dari hadapan Sauhia Omitohut Seru Wangoh Sian Su, Sauhia menitahkan Siao Cheng keluar dari sini, apakah tidak takut ditegur oleh San Chu Hei, Hwasyo? Kau manusia macam apa? Tak mungkin San Chu akan bersikap hormat terhadap manusia macam kau, pemuda yang berada di sebelah kanan meraung gusar. Belum habis dia berkata, mendadak dari dalam istana terdengar seorang gadis berseru nyaring, Chou Yee Ujitong, dua bocah kiri kanan, jangan kurang ajar menyusul kemudian sesosok bayangan manusia berbaju hijau melayang keluar dari dalam ruangan istana dan melayang turun di hadapan Wangoh Sian Su, kemudian sambil mengulapkan kedua tangannya kepada dua orang pemuda tampan itu, serunya, enyah kalian berdua dari sini tampaknya kedua orang pemuda tampan itu merasa takut sekali dengan gadis berbaju hijau itu, dengan hormat dia segera mengiakan, baik dengan cepat mereka mengundurkan diri dari tempat itu. Sepeninggal mereka berdua, gadis berbaju hijau itu baru berkata kepada Wangoh Sian Su, Sanchu mempersilahkan Sian Su masuk, Huan Im Sin Ang tidak muncul untuk menyambut sendiri kedatangannya, otomatis Wangoh Sian Sulah yang diminta untuk masuk ke dalam istana guna menjumpainya. Sebagai seorang pendeta, Wangoh Sian Su tidak terlalu memperdulikan kepengahan Huan Im Sin Ang, sambil tertawa segera sahutnya, silahkan nona. Dengan mengikuti di belakang gadis berbaju hijau itu, Wangoh Sian Su masuk ke dalam istana Ban Seng Kiong, ia saksikan Huan Im Sin Ang sedang duduk di kursi utama dengan sikap yang pengah, ternyata ia sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya meski melihat Wangoh Sian Su berjalan masuk ke dalam. Hanya tegurnya dengan dingin, Hei Hwa Sio, ada urusan apa kau datang mencari diriku Huan Im Sin Ang memang telah berhasil menyelidiki kalau Wangoh Sian Su tinggal di utara puncak Wangso Atong, oleh karena dia pernah menolong jiwa TNKHI dan sanggup memunahkan pengaruh Jit Set Chinnya, maka semenjak semula dia telah menganggapnya sebagai salah seorang musuhnya. Walaupun begitu, hingga sekarang dia masih belum mengetahui siapa gerangan Wangoh Sian Su yang sebenarnya. Sikap Wangoh Sian Su amat tenang, katanya pelan, sudah lama aku mendengar kalau Xiao Seng memiliki ilmu Jit Set Hiam Im Sin Kang yang sangat lihai, oleh karena itu, sengaja Xiao Cheng datang kemari untuk meminta petunjukmu Huan Im Sin Ang sama sekali tidak menyangka kalau Hei Hwa Sio itu mengetahui banyak tentang dirinya, sedikit banyak terperanjat juga hatinya setelah mendengar ucapan itu. Tapi air mukanya sama sekali tidak berubah, hanya katanya dengan suara dingin, Hei Hwa Sio, kalau toh kau mengetahui tentang ilmu Jit Set Hiam Im Sin Kang, tentunya kau juga tahu akan kelihayannya, yakinkah kau dengan kepandaian silat yang kau miliki itu sanggup untuk melawan Lohuang Oh Sian Su masih tetap tertawa, jawabnya, Xiao Cheng hendak mencoba untuk melawan kepandaian sakti Sin Ang dengan ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sin Kang, sanggup atau tidak? Xiao Cheng tak berani sembarangan menduga, Oha, kau adalah anggota Tian Leong Pei Seru Huan Im Sin Ang dengan wajah tertegun. Weng Oh Sian Su memang datang dengan suatu tujuan tertentu, maka dia pun tidak bersikap rahasia terhadap lawannya, dengan berterus terang sahutnya, Xiao Cheng bernama Ti Tiong Giok, tentunya Sin Ang tak akan merasa asing dengan nama ini, bukan Lan Icu Tok Ti Tiong Giok adalah seorang jago kenamaan dari dunia persilatan, sekalipun masa berkelananya dalam dunia persilatan amat singkat, namun namanya amat termashur, bahkan jauh lebih terkenal daripada sekawanan Chiang Bun Jin dari dunia persilatan lainnya. Yang dikatakan manusia punya nama pohon punya bayangan seketika itu juga suasana dalam ruangan istana itu menjadi gempar, seruan tertahan bergema dari sana sini. Huan Im Sin Ang sendiri juga nampak agak tertegun tapi dengan cepat ia dapat mengendalikan diri kembali, dia segera mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak untuk menutupi kegugupannya sendiri. Oha, rupanya kau adalah Lan Icu Tok Ti Tai Hiap yang amat termashur itu, Maaf, maaf, walaupun ucapannya amat sungkan, tapi sama sekali tidak mempersilahkan tamunya untuk duduk, dia membiarkan Wang Oh Sian Su tetap berada di tengah ruangan. Wang Oh Sian Su sendiri bertujuan untuk membereskan Huan Im Sin Ang kalau bisa sebelum kedatangan TNKHI di situ, agar apa yang diharapkan bisa tercapai, maka dia pun tidak terlalu memperdulikan sikap Huan Im Sin Ang yang tak tahu sopan itu, hanya katanya, apakah Sin Ang bersedia memberi petunjuk Huan Im Sin Ang yang licik segera tersenyum simpul, sahutnya cepat, ah ah ah, mana? Mana ucapannya tiada berarti, hal tersebut sama artinya dengan tidak berbicara, sementara sepasang metu iblisnya dialihkan ke wajah seorang kakek bermuka hitam yang berada di sisi kanannya. Sekalipun dia tidak mengucapkan sepatah katapun, namun kakek itu segera melompat ke depan, kemudian serunya kepada Wang Oh Sian Su, Sin Ang adalah seorang sancu yang sangat terhormat. Ia tak berakal sedih untuk bertarung melawan seorang Hwesho liar macam kau, bila kau bersikeras ingin bertarung, Loh Hu bersedia memberi petunjuk 1-2 jurus serangan kepadamu, nadanya sombong dan sikapnya sangat terkebur. Wang Oh Sian Su memperhatikan kakek berbaju hitam itu sekejap kemudian katanya, sudah lama Xiao Cheng mendengar akan nama besar Im Hang Hui Ji Yu, tangan setan angin dingin, Tio Tai Hiap, sungguh beruntung hari ini bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh petunjuk, silahkan tubuhnya yang berdiri di tengah harna mendadak melambung tiga depa ke tengah udara kemudian setelah satu lingkaran, pelan-pelan dia melayang keluar menuju ke tengah lapangan di luar ruang istana. Kalau dibilang, gerakan itu sederhana sekali, tapi cukup menggetarkan perasaan setiap orang, kontan saja paras muka semua orang berubah sangat hebat. Perlu diketahui ilmu meringankan tubuh memang dikuasai setiap orang, tapi bukan semua orang bisa melakukan gerakan melambung dengan begitu pelan di tengah udara, bila seseorang tidak memiliki ilmu yang maha dasyat, jangan harap hal mana bisa dilakukan. Kawanan jago golongan hitam yang berada dalam ruangan kontan saja menjadi amat terperanjat, mereka tidak menyangka kalau musuhnya berilmu begitu lehai. Terutama sekali Im Hang Wijiu Tio Putcai, hatinya dingin separuh lebih dulu, dia tahu kalau kepandaian silat yang dimilikinya masih terpaut jauh bila dibandingkan dengan Wang Oh Siansu. Maka ia tak berani mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya, dengan suatu lompatan biasa dia turut keluar dari ruangan istana. Wang Oh Siansu bukan orang bodoh, ia sudah memahami maksud hati dari Huan Im Sinang, agaknya dia sendiri tidak berniat untuk bertarung dengannya, maka dia hendak menggunakan jiwa anak buahnya untuk menggantikan kedudukannya. Jelas andai kata hal itu sampai terjadi, maka tujuan yang telah disusunnya selama ini akan terbengkalai, hal mana berarti amat tidak menguntungkan bagi dirinya. Seketika itu juga dia menyusun satu rencana baru untuk menanggulangi keadaan tersebut. Perlu diketahui, di masa lalulan Icu Tok Ti Tiong Giok adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, walaupun sudah menjadi Huan Sionamun selama ini dia pun harus memikirkan soal keselamatan Ciu Tintin dengan ibunya, betul ia pun mendalami ilmu agama Buddha, namun pikirannya belum dapat melepaskan sama sekali dengan soal keduniawian. Sudah barang tentu dia tak ingin melakukan suatu pengorbanan yang tak berguna. Maka ia tak ingin bertarung di dalam ruang istana, dia berusaha untuk mencari kesempatan agar bisa bertarung langsung dengan Huan Im Sin Ang dengan berhasilnya memancing keluar Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai dari dalam ruangan. Sudah barang tentu dia berhasil pula memancing Huan Im Sin Ang serta begundalnya keluar pula dari dalam ruangan. Ketika Huan Im Sin Ang menyaksikan jumlah anak buahnya yang hadir di Arna amat banyak, di mana setiap saat dia dapat membunuh Hwasyu itu kalau mau maka dia pun tidak memperoleh hal mana di dalam hati, otomatis dia pun tak sampai membayangkan rencana yang sedang disusun oleh Hwang Oh Sian Su. Sebelum pertarungan dilangsungkan, baik Hwang Oh Sian Su maupun Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai memperhatikan sekejap posisi lawannya, kemudian tanpa sungkan lagi dia berseru, silahkan kemudian pendepak itu sama sekali tidak berkutik, dia hanya mengawasi wajah Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai tanpa berkedip. Sedang dalam hatinya segera menyusun satu rencana, dia ingin mengalahkan musuhnya dalam satu gerakan, kemudian menggunakan kesempatan dikala semua orang sedang tertegunda akan menerjang langsung ke arah Hwang Im Sin Ang Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai. Sesungguhnya adalah seorang manusia yang sudah banyak tahun melakukan kejahatan di dalam dunia persilatan, dia pun tanpa sungkan-sungkan segera berseru, maaf tanda seru tangan kirinya segera menyambar ke depan, cakar setannya yang direntangkan lebar-lebar langsung menyambar ke depan dengan dasyatnya. Siapa tahu belum sampai ancaman itu mencapai tengah jalan, ia sudah merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku, tahu-tahu lengannya telah terjatuh pula ke tangan Hwang Oh Sian Su. Belum sempat Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai melakukan sesuatu tindakan, kembali tubuhnya sudah diangkat oleh Hwang Oh Sian Su dan dilemparkan ke tubuh Hwang Im Sin Ang bersamaan itu pula Hwang Oh Sian Su dengan gerakan Ji Im Sui Heng langsung menyusul pula ke arah depan tubuh iblis tua tersebut. Tubuh Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai bergerak di depan sementara tubuh Hwang Oh Sian Su mengikuti dari belakang, tapi lantaran gerakan tubuhnya kelewat cepat, orang lain hanya merasakan bayangan tubuh Hwang Oh Sian Su tahu-tahu lenyap tak berbekas, ia tidak tahu jika pendekat tersebut sebenarnya membuntuti di belakang Im Hang Huy Jiu. Hwang Im Sin Ang sendiri, walaupun dia sempat menyaksikan Hwang Oh Sian Su mengikuti di belakang tubuh Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai sambil menerjang ke depan, tapi ia tidak mengetahui apakah yang menjadi maksud tujuan dari Hwang Oh Sian Su. Maka dari itu, terpaksa dia harus mengayunkan telapak tangannya lebih dulu untuk menghajar tubuh Im Hang Huy Jiu Tio Po Chai sampai mencelat mampus ke tanah. Setelah itu sambil berkelit ke samping dia baru mengejek sambil tertawa seram. Benarkah kau bersikeras hendak mencari lohu untuk bertarung Hwang Oh Sian Su berhenti kurang lebih lima kaki di depan tubuh Hwang Im Sin Ang? Dalam jarak sedekat ini berbicara untuk jago-jago lihai seperti Hwang Oh Sian Su maupun Hwang Im Sin Ang, tak mungkin akan membiarkan orang ketiga untuk turut serta dalam pertarungan ini. Sudah barang tentu Hwang Im Sin Ang tak dapat menunjukkan kelemahannya di hadapan para anak buahnya dan menolak untuk bertarung melawan Hwang Oh Sian Su. Sementara itu Hwang Oh Sian Su tidak sungkan-sungkan lagi, tenaga dalam siantian buhek Jigi Sin Kang yang dimilikinya segera dihimpun mencapai 10 bagian setelah itu dengan wajah serius dia berkata, Sin Ang, bila kau merasa tak sanggup untuk memberi perlawanan, tentu saja Xiao Cheng akan sudahi persoalan sampai di sini saja kena dipegang dengan kata-kata oleh musuhnya, terpaksa Hwang Im Sin Ang harus tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau toh Sian Su berhasrat besar, tentu saja Lohu tak akan membuatmu kecewa, marilah Lohu akan memberi beberapa petunjuk kepadamu setelah itu kepada para jago lainnya, dia mengulapkan tangannya seraya berkata, kalian semua mundurlah sejauh lima kaki dan saksikan pertarungan ini dengan tenang-tenang bila ada yang berani ikut serta dalam pertarungan ini, akan dihukum dia dengan hukuman mati, untuk memperlihatkan gengsi sendiri, mau tak mau terpaksa ia mesti bersikap demikian. Sudah barang tentu hal ini pun disebabkan karena dia yakin bisa menangkan Hwang Oh Sian Su. Kemudian Hwang Im Sin Ang berkata lagi kepada Hwang Oh Sian Su. Sian Su, kau hendak menggunakan senjata apa Pin Cheng akan menggunakan sepasang telapak tangan ini saja, sahut Hwang Oh Sian Su sambil memperlihatkan sepasang tangannya. Kalau begitu, kita bertarung untuk saling beradu tenaga dalam, ataukah hendak beradu jurus serangan semuanya digunakan dan kita boleh pergunakan semua kemampuan yang dimiliki dari ancaman tersebut. Setiap orang dapat menarik kesimpulan bahwasannya Hwang Oh Sian Su memang bertekad untuk bertarung sampai titik penghabisan. Walaupun Hwang Im Sin Ang tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap orang lain, dalam keadaan demikian, mengerut juga keningnya, ia lantas berseru, Sian Su, apakah antara kau dengan lohu mempunyai dendam sakit hati sedalam samudera demi melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan? Mengapa harus mempunyai dendam sakit hati lebih dulu baru bertarung ambisi Hwang Im Sin Ang memang menguasai seluruh dunia persilatan? Tentu saja ia enggan untuk beradu jiwa dengan Hwang Oh Sian Su, sebab entah menang atau kalah, baginya tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak cerdas. Sorot matanya segera dialihkan ke sekeliling tempat itu dengan harapan bisa mengalihkan sasaran Wawong Oh Sian Su ke sasaran lainnya. Tapi Wawong Oh Sian Su yang datang dengan tujuan mengajak musuhnya bertarung sampai titik penghabisan, sudah barang tentu tak ingin memberi kesempatan bagi Hwang Im Sin Ang untuk mengembangkan permainan busuk lainnya. Dia pun khawatir bila terlalu mengulur waktu maka akibatnya bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan sehingga rencananya gagal total maka tanpa memperdulikan soal tata kesopanan lagi, dia segera melontarkan sebuah pukulan sambil berseru, maaf, Pin Cheng akan melancarkan serangan lebih dahulu. Dia melakukan suatu dorongan yang enteng dan pelan, tiada hembusan angin dan tiada sesuatu keistimewaan, semua orang tidak dapat menyaksikan di manakah letak kelihayannya. Tapi Hwang Im Sin Ang justru merasa terkejut sekali, untuk menyimpan tenaga, dia tak ingin melakukan serangan-serangan yang bersifat adu kekerasan. Maka seraya berkelit dari ancaman tersebut, cakar mautnya segera diayunkan ke muka mencengkeram bahwa Wang Oh Sian Su. Dia tidak berniat beradu tenaga maka ia berharap bisa menangkan Wang Oh Sian Su dengan jurus serangannya. Pertarungan semacam ini akan lebih menguntungkan baginya, karena sekalipun berlangsung ratusan jurus juga tak sampai merusak kekuatannya, asal beristirahat sebentar saja dia masih mempunyai cukup modal untuk menghadapi kehadiran TNKHI. Wang Oh Sian Su yang kena didesak, terpaksa harus menggetarkan sepasang telapak tangannya, kemudian menyambut datangnya serangan lawan dengan ilmu pukulan Tian Leong Chiang. Kedua orang itu sama-sama mengandalkan jurus serangan yang cepat untuk saling bertarung dalam waktu singkat 50 gebrakan sudah lewat. Mendadak Wang Oh Sian Su merubah permainan pukulannya, kini telapak tangannya bagaikan sebatang golok dengan serangan kilat yang berantai secara beruntun melancarkan 9 buah serangan dasyat. 9 buah serangan itu dilancarkan secara beruntun dan sukar diduga arah tujuannya, seketika itu juga seluruh angkasa diliputi oleh bayangan telapak tangan yang menguasai 36 buah jalan darah penting di seluruh tubuh Huan Im Sin Ang berada dalam keadaan begitu, asalkan Huan Im Sin Ang berani cabangkan sedikit pikirannya saja, miscaya sebuah pukulan dasyat itu akan merenggut nyawanya. Huan Im Sin Ang memang seorang jago yang sangat lihai, melihat datangnya ancaman yang begitu dasyat dari musuhnya, dengan suatu gerakan yang lincah dia bergerak ke sana kemari berusaha untuk menghindarkan diri dari kedelapan buah serangan itu. Tapi dia hanya sempat meloloskan diri dari kedelapan buah pukulan itu, pada serangan yang terakhir, dalam keadaan terdesak terpaksa dia harus menyambut pukulan itu dengan keras melawan keras. Akibatnya Wong Oh Sian Su tergetar muncur sejauh dua langkah, jarak dengan lawannya pun selisih lima dipal lebih. Sedangkan Huan Im Sin Ang juga tergetar mundur sejauh dua langkah, tapi dia hanya mundur sejauh empat dipal lima inci saja. Dari selisih lima inci tersebut dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimiliki Huan Im Sin Ang masih memiliki kemampuan Wong Oh Sian Su. Dalam pandangan seorang ahli persilatan dari bentrokan kekerasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa Huan Im Sin Ang berhasil meraih kemenangan. Tapi berhubung Wong Oh Sian Su telah bertekad untuk mengadu jiwa, maka di dalam pengaruh, dia malah justru tampak lebih berwibawa dan mengerikan. Pertarungan antara jago-jago lihai, selamanya memang dilangsungkan dengan suatu kecepatan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, tentu saja kawanan jago biasa pun tak dapat mengikuti jalannya pertarungan itu dengan jelas. Semua orang hanya merasa ada dua gulungan bayangan manusia saling berpisah, lalu bergerak maju kembali, siapapun tak sempat melihat kalau kedua orang itu telah melangsungkan suatu pertarungan adu kekerasan. Begitulah, pertarungan kembali berkobar dengan sengitnya antara kedua orang itu, bayangan manusia saling menyambar dan untuk sesaat sulit buat orang lain untuk memberdakan mana yang Huan Im Sin Ang dan mana pula yang Wang Oh Sian Su. Pukulan demi pukulan yang dilepaskan dengan penuh tenaga segera menimbulkan pula pusaran angin berpusing yang mahadasyat di sekeliling karena, hal mana memaksa para penonton terpaksa harus mundur sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Dalam pada itu, dari bawah kaki bukit barusan telah dilepaskan tanda rahasia berwarna merah, hal itu menandakan kalau TNKHI sudah bergerak naik gunung. Tapi pada waktu itu tak ada orang yang memperhatikan tanda rahasia tersebut, karena sorot metu semua orang telah terhisap oleh jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di tengah arna. TNKHI dengan suatu gerakan tubuh yang sangat cepat bergerak terus ke atas bukit. Ketika dia menjumpai bayangan manusia yang sedang bertarung di tengah arna hampir saja jantungnya melompat keluar dari dadanya karena terperanjat. Dengan kemampuan yang dimiliki TNKHI sekarang, hanya di dalam sekilas pandangan saja, dia sudah tahu betapa berbahayanya situasi pertarungan yang sedang berlangsung sekarang. Sekalipun Huan Im Sin Ang tidak berhasrat untuk beradu jiwa, tapi setelah dipaksa oleh Hwang Oh Sian Su dalam suatu pertarungan adu jiwa, mau tak mau terpaksa dia harus melakukan perlawanan pula dengan sepenuh tenaga. Pertarungan semacam ini bila dibiarkan berlangsung terus maka entah siapa yang menang dan siapa yang kalah, akhirnya kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian yang hampir sama saja. Apalagi dalam pandangan TNKHI, dia bisa melihat kalau ilmu silat dan tenaga dalam yang dimiliki oleh Hwang Oh Sian Su masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan kemampuan Hwan Im Sin Ang kelebihan yang sedikit saja bagi seorang jago lihai, kadangkala justru menentukan kemenangan pula bagi pihaknya. Sudah barang tentu TNKHI juga sudah melihat kalau Hwang Oh Sian Su bertarung dengan tekat harus berhasil meraih kemenangan. Mendadak bayangan manusia yang sedang saling bergumu itu berpisah satu sama lainnya. Mereka telah saling beradu kekuatan sekali dan masing-masing pihak mundur sejauh tiga langkah. TNKHI segera melompat masuk ke tengah harna, kemudian teriaknya keras-keras, tunggu sebentar. Hwang Oh Sian Su terlibat kembali dalam suatu pertarungan yang seru. Setelah kena digetar mundur oleh Hwang Oh Sian Su tadi, TNKHI dapat menyaksikan pula sorot matanya yang tegas tapi penuh kasih sayang itu, tak terlukiskan lagi perasaan sedih yang mencekam perasaannya sekarang. Dia tahu sekalipun dia pertaruhkan sebutan anak tak berbakti dengan terjun ke dalam harna, belum tentu persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dia pun cukup memahami akibat dari keturut campurannya dalam pertarungan itu, hal mana akan sama artinya dengan dia membunuh ayahnya sendiri, karena Hwang Oh Sian Su pasti akan tak akan memaafkan perbuatannya dan bunuh diri. Sebab hal ini mempengaruhi nama baik Tian Leong Bun, mempengaruhi nama baik keluarga T. HMMM. Dalam tubuh TNKHI mengalir darah dari keluarga T, mengenakan pakaian dandanan Tian Leong Pei, bila dia yang harus menghadapi keadaan yang sama, niscaya dia pun akan melakukan pikiran dan tindakan yang sama pula. Perasaannya pada saat ini benar-benar amat sakit, dia merasa bagaikan ada beribu-ribu batang anak panah yang menembusi dadanya tapi ia masih tetap berusaha untuk menahan diri. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan hampir saja tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Adi Eng.